Pemilihan Presiden di Amerika Serikat 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 Atlantic Cooperation sendiri akan direnegosiasi ulang. Ini kembali bahwa Obama yang pada 8 tahun pemerintahannya sudah memberikan angin segar dengan memperhatikan ASEAN, dengan kehadiran Clinton di KTT ASEAN, namun dengan kebangkitan Trump dan melihat cara dia melakukan negosiasi ini. Saya agak pesimis bagaimana menempatkan ASEAN kembali dalam kacamata radar Amerika. Nah kalau kita lihat memang terkait dengan hubungannya dengan ASEAN, terutama di Indonesia. Dengan kalau kita lihat dari kampanyenya, di mana Donald Trump juga mengatakan dia tidak menyukai negara Timur Tengah dan juga negara-negara Islam. Nah Indonesia yang memang mayoritasnya berpeduduk agama Islam ini, ini tentunya apakah memang seberapa pengaruhnya terkait dengan itu? Oke, yang pertama dari idiosynkretik Trump. Pertama melihat dari perdebatan, debat presidensial kemarin, saya melihat Trump oversimplified, Trump dipengaruhi oleh prejudice juga. Dan oversimplified di sini artinya informasi yang masuk ke Trump itu sangat-sangat sedikit dan saya tidak tahu bagaimana dia menggali. Ini catatan tersendiri nanti untuk birokrasi Amerika dan sejauh mana kita melihatnya di kabinet ya, artinya kita tidak harus berkesinggulan pasti dulu. Tapi melihat dari figur Trump, itu tadi oversimplified, dia dipengaruhi oleh prejudice, seperti itu ketika dia bilang di Syria dia tidak peduli. Ketika Rusia dengan pemerintah Syria membom ISIS, padahal problemnya tidak sederhana itu, itu yang dihadapi oleh Obama kemarin, seperti itu. Sehingga langkah-langkah strategi seharusnya diambil dengan hati-hati. Ini yang ketakutan-ketakutan kita, ketidaktahuan Trump tentang lapangan harus di-backup dengan sesuatu. Kalau tidak akan ada blunder besar, apalagi Amerika negara besar. Itu yang ketakutan saya sebenarnya. Ini kalau kita lihat memang terkait dengan negara-negara Islam, beberapa lainnya juga ada negara yang akhirnya memilih untuk memundur ataupun tidak ingin bekerjasama lagi dengan Amerika. Nah, ini apakah memang harus dicermati atau diperhatikan oleh pemerintahan Indonesia juga dengan tanggapan Amerika ataupun Trump yang mengatakan seperti itu? Karena ini menyebabkan kekhawatiran juga bagi warga negara Indonesia yang tentunya berada di Amerika saat ini. Oke, secara kebijakan luar negeri saya juga melihat Trump kalau di dalam studi hubungan internasional ada perspektif yang namanya realis. Realis itu secara sederhana adalah bagaimana apapun tindakan itu harus dihitung berdasarkan kalkulasi kepentingan nasional. Kepentingan nasional di sini buat Trump secara kerana dia pedagang adalah untuk rugi. Dalam kasus Trump, Trump itu menandaskan bahwa dia tidak mendukung Irak, walaupun ada data-data yang bilang dia sebenarnya mendukung Irak. Kata dukung-mendukung ini terlepas dari bahwa kemudian ada afiliasi ideologis dan afiliasi kepartaian. Sebenarnya kalau dalam perspektif Trump adalah, kalau dalam perspektif realis dan Trump juga seharusnya juga mengikuti itu, apakah menguntungkan buat Amerika? Menguntungkan di sini dari sisi ekonomi. Kemarin itu ada dua, dalam kasus Irak, artinya ada dua dorongan. Pertama dorongan menyebarkan demokrasi dan dorongan ekonomi, minyak dan lain-lain. Dari kedua hal ini, saya lihat ketika Trump akan melakukan kebijakan luar negeri, kalau dia konsisten dengan apa yang dia bilang, dia akan sangat berhati-hati, tidak mau mencemplungkan kakinya yang membuat dia terserap ke dalam kebijakan luar negeri. Ingat, Amerika, salah satu yang membuat ekonomi Amerika melemah adalah overtrade dari mulai Irak, Afghanistan, dan ini Amerika terbebani di situ. Dan kemudian Amerika berteriak-teriak untuk mendapat dukungan dari sekutu tradisionalnya. Problemnya adalah Amerika harus kembali ke dalam untuk memperbaiki ekonomi domestiknya, merenegosiasi ulang, itu yang preskripsi-preskripsi Trump. Dan sejauh ini, saya rasa itu akan ada dengan sejumlah negara besar. Pada negara-negara kecil, harusnya kita bisa mengambil kesempatan itu juga. Oke. Mas Nanto ini kalau kita lihat, apakah memang pada saat kepemimpinan Trump ini bisa menjadi sebuah momen bagi Presiden Jokowi-Duda ataupun bangsa Indonesia ini untuk menyetarakan posisi Indonesia, paling tidak atau ke ujung gigi terhadap negara adidaya ini, bahwa memang kita bisa ataupun tidak bisa berani, paling tidak bisa disepelekan, atau head to head, memang kepentingan kita diganggu, seperti itu. Oke. Saya rasa benar, itu kita harus lebih memperdalam lagi konsepsi-konsepsi kita. Untuk kawasan, saya rasa Indonesia punya konsep yang pernah dicituskan oleh Pak Menlu Martin Natalagawa, Dynamic Equilibrium, di mana kita melihat kawasan ini tidak didominasi oleh negara besar, tetapi juga negara-negara kecil dan menengah bisa juga bersuara secara setara, seperti itu. Ini yang harus dikedepankan, ini yang harus dipertajam kembali. Entah kemudian dengan ASEAN Centrality, entah juga kemudian dengan penguatan bilateral, karena dengan melalui bilateral kita punya koneksi-koneksi strategis, sehingga tetap menjaga, katakanlah hubungan di mana persaingan Cina-Tiongkok dengan Amerika sudah sedemikian mengkhawatirkan buat sebagian pihak, artinya Indonesia di situ harus bisa mengambil peran. Kita punya posisi yang cukup baik sebagai, katakanlah di Laut Cina Selatan, kita sudah mengedepankan dan memposisikan diri sebagai the honest broker untuk climate stage yang lain. Kita juga bisa untuk mengedepankan ini, bagaimana Tiongkok dan Amerika, sebagai kemungkinan Tiongkok dan Amerika untuk membentuk suatu kondominium, saya rasa harus diperkecil dengan memperbesar suara negara-negara kecil dan menengah. Oke, nah saya tertarik dengan Anda mengatakan bahwa memanfaatkan pada saat Amerika tidak akan atau mau on China, Amerika tidak mau masuk dalam ataupun tidak dekat dengan Cina lagi, seperti itu. Kita akan membahasnya tentunya ke ekonomi nanti di segmen berikutnya, Mas Tanto. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi, pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih.